Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel YouTube Pensiun Berkarya. Tarik lebih banyak pelanggan dengan metode pembayaran cashless. Saat ini, masyarakat sudah mulai terbiasa bertransaksi dengan teknologi pembayaran digital atau disebut transaksi cashless. Hal ini membuat para pelaku usaha memberlakukannya sebagai salah satu medium pembayaran untuk menarik pelanggan. Lalu, apa alasannya? Metode pembayaran non-tunai atau cashless sebenarnya membawa keuntungan bagi dua pihak, antara pelaku usaha dan pelanggan. Pertama, keuntungan dari faktor biaya. Bagi pelaku usaha, pembayaran digital dapat mengurangi biaya operasional. Misalnya, mengurangi pembelian perangkat keras seperti printer stroke, nota atau kuitansi, karena semua tercatat secara digital. Bagi pelanggan, mereka dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Kedua, faktor kemudahan. Dengan pembayaran digital, pelaku usaha dapat dengan mudah memanajemen pembayaran menjadi lebih mudah dan memangkas anggaran biaya yang harus digunakan. Dengan metode ini, pelanggan dapat memangkas proses pembayaran yang sebelumnya sangat panjang. Ketiga, histori pembayaran. Pelaku usaha dapat mengecek ulang pembayaran dari transaksi yang sudah berjalan berdasarkan waktu dan tempat. Pelanggan dapat dengan mudah mengecek proses atau riwayat pembayaran yang mereka lakukan. Keempat, promo. Banyak dari pelaku usaha membuat promo untuk menarik pembeli berbelanja di toko mereka. Sedangkan dari pelanggan, hal positif dari promo seperti diskon, gratis ongkir, dan hal positif lainnya bisa mereka rasakan. Bagi para pensiunan pelaku usaha, terutama UMKM, Anda mungkin bisa melakukan adaptasi dengan menyediakan medium-medium layanan pembayaran digital. Dengan hal ini, tentunya akan menarik banyak orang untuk berbelanja di tempat Anda. Tiada kata pensiun untuk berkarya.